Oke teman-teman disini saya akan memberikan tutorial registrasi untuk aplikasi MyYamaha Oke sebelumnya kita harus download dulu di app playstore kita cari MyYamaha terus kita download teman-teman di karena ini saya sudah download jadi saya tidak download ini nanti tinggal saya buka saja Oke kita buka kalau kita tunggu loading dulu Oke masih loading kita tunggu loadingnya oke ini sudah masuk menunya kita buka klik registrasi terus ada dua pilihan daftar dengan nomor telepon dan daftar dengan email kita coba untuk yang daftar dengan nomor telepon kalau kita pilih negara kita cari Indonesia bentar Oke kita cari Indonesia temu terus masukkan nomor HP kepada teman-teman ya kita ketik dulu sudah klik kirim otp kita tunggu ya kita tunggu SMS verifikasi kode otp nya itu sudah dapat kita masukkan ke kolom-kolom yang ada di sana Oke kita masukkan dulu terus kita pencet verifikasi kode otp kita tunggu dulu prosesnya Oke setelah itu kita atur kata sabi teman-teman ya diingat jangan sampai lupa ya kita bikin kata sabi teman-teman ya kita awar saja ya ini pakai data awur-awuran aja terus tanggal lahir hari lahir tanggal terus bulan dan tahun ini juga saya bikin asal saja sudah kita pencet kirim satu-satunya Oke sudah bisa masuk kita bisa praktekasi berhasil kita sekarang bisa masuk kita pilih negara tadi kita cari Indonesia terus kita masukkan nomor yang kita kita dapat daftarkan tadi teman-teman sudah kita masukkan sandinya yang kita bikin tadi juga terus kita klik masuk kita tunggu loading nya lama banget ini Oke terus kita isi ini kalau ngapakan data pribadi yang ditulis silahkan monggo ditulis bebas terus kita pilih Indonesia negaranya terus kita centang kita centang lagi kita klik kirim kita tunggu dulu loading nya nah ini sudah masuk teman-teman terus kita mulai pencet mulai terus kita register kendaraan dulu nah kita pencet yang plus di atas itu kita isi nomor rangka teman-teman ini nomor rangka berdasarkan stnk saja teman-teman ya kita terus nomor apanya tadi disi lagi Oh sebelumnya nih kita mulai otomatis di teman-teman di klik kanan terus nomor HP atau apa namanya nomor rangka kita isi dulu bentar kita isi dulu nomor rangka nya perpatokan dengan stnk ya teman-teman ini Oke nomor apanya sudah saatnya SMS nah ini ternyata kita bisa ganti untuk nomor nomornya yang waktu pembelian atau dirubah nah ini untuk merubah kita masukkan emailnya sekarang udah terus kita lampirkan foto stnk teman-teman itu bisa kita lewat foto langsung atau kita ambil dari galeri kita izinkan terus izinkan lagi ya kita verifikasi lewat SMS kita tunggu dapat SMS verifikasi dulu ya oke udah dapet kita masukkan nomornya verifikasinya Oke sudah kita ketik oke ketik izinkan lagi klik ya tampilannya sudah muncul teman-teman ini adalah tampilan registrasi kendaraan masih proses teman-teman jadi ini masih beberapa saat terus ini tampilan kalau sudah jadi jadi tertera disitu motornya motor kita apa ada terus ini ada beberapa terus ini ada pesan belum ada pesan apa-apa karena kita baru saja berkarya nanti ada peringatan untuk service dan promosi terus ini eh dealer yang didekat kita teman-teman jadi ini nanti bisa diakses misalkan kita baru di luar kota bagaimana gitu sedang ada kendala hidup itu bisa di klik jenis itu ada nomornya kita bisa ataupun nomor tersebut untuk peminta bantuan atau gimana gitu teman-teman ya itulah teman-teman lagi ke tutorial registrasi mayamaha semoga bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua terima kasih